Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memastikan harga bahan pokok stabil dan stok aman menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur usai memimpin inspeksi mendadak ke pasar tradisional Angso Duo Kota Jambi Jumat Pagi. Dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaringan media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV, akhir kata saya Refri Juni pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV, Inspirasi Kito. Dalam rangka memantau dan memastikan harga bahan pokok stabil dan stok aman menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional Angso Duo. Sidak dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama tim Satgas Pangan dan TPID Provinsi Jambi, Jumat 22 Desember Pagi. Kegiatan diawali dengan melakukan peninjauan ke toko TPID Provinsi Jambi dan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke kios pedagang. Di tiap kios, Wagup Sani juga berkesempatan berdialog dengan penjual dan bersapa langsung dengan para pembeli. Dari hasil pantauan mendapatkan beberapa kebutuhan pokok masih stabil seperti harga cabai yang sempat melocak tajam hari ini, mulai turun dan berangsur stabil di harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Wagup Sani menjelaskan, untuk harga cabai yang sempat meroket, pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai langkah, salah satunya dengan melakukan operasi pasar setiap hari Senin di beberapa titik dalam kota Jambi. Secara umum, wawak merah, gawak merah, gawak merah, gawak merah, gawak merah, gawak merah, gawak merah. Wawak merah, gawak merah, gawak ayam. Ini satu harga yang kukuh. Yang kedua adalah persoalan harga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.